selamat menikmati perbandingan metode dari indeks vegetasi nah sebelumnya dalam indeks vegetasi itu ada banyak nih teman-teman dan yang aku mau share dalam video kali ini yaitu mengenai NDVI dan SAVI dimana keduanya ini saling berhubungan apalagi untuk indeks vegetasi atau juga tingkat kehijauan gitu ya teman-teman nah sebelumnya ini software yang aku gunakan adalah Kigis dan datenya aku gunakan adalah Citra Lansat 8 buat teman-teman juga para viewer dari Saigupi mungkin sudah tidak asing lagi nih dengan Kigis ya jadi mungkin disini udah pada kenal tahapan atau menu-menu yang ada di Kigis termasuk juga adalah plugins ya teman-teman nah untuk mempermudah dalam prosesnya aku disini pakai ini ya pakai plugin semi-automatic classification jadi ini dapat membantu banget nih buat teman-teman yang mau cara cepat ataupun ingin lebih 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 banyak atau lebih lebih banyak tahu gitu mengenai proses-proses yang cara cepat yang lebih mudah kita dapatkan daripada super-super lain itulah keuntungan dari Kigis oke lanjut sekarang mungkin kita masukkan data ya teman-teman oke yang pertama mungkin disini aku mau masukin data dulu kita add layer kemudian masuk ke bagian raster layer karena yang digunakan adalah data raster pertama kita masukkan dulu band 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 5 atau band 4 bisa dukung lusing dulu ya ini band 5 kemudian kita masuk lagi ke band 4 dan data yang digunakan memang hanya 2 data ini teman-teman oke oke sekedar informasi teman-teman kenapa hanya 2 indeks gitu kenapa hanya NVI dan SAVI ini juga kalau teman-teman lihat ini daerahnya itu utara ya bagian utara kenapa di utara juga kenapa juga ini ada ah gelap sih ya tapi mungkin ini akan lebih jelas ketika nanti hasilnya nah kenapa disini aku memilih 2 indeks ini karena disini tujuannya aku ingin lebih konsen ke tanaman mangrove jadi tujuannya adalah lebih ke monitoring tanaman mangrove tetapi di file kali ini aku hanya mendemokan sampai membandingkan kedua nilai saja gitu dan untuk analisis lebih lanjut bisa menggunakan PCA ataupun klasifikasi lain ataupun pemodelan spasial lainnya bisa ditambah pemodelan statistik lainnya tapi untuk kali ini hanya sampai pada pemodelan saja teman-teman pemodelan dari 2 indeks vegetasi yang pertama adalah NVI dulu ya kita masuk ke ini ini disini ada bag ini juga ada pilihan-pilihannya kita masuk disini dalam band kalkulator oke kita tunggu aja ya teman-teman biasanya memang karena laptopnya oke ini yang pertama nih kita hapus dulu ini ada yang lama-lama oke ini karena disini menggunakan plugin jadi ada function disebelah kanan yang begini kanan ada function dimana ada pilihan mengenai NVI nah ini ada NVI jadi kita tinggal klik aja NVI dan langsung logaritmanya udah muncul teman-teman tinggal kita ganti aja oke kita ganti aja disini kita butuhkan NIR band 5 kemudian RAD band 4 kemudian NIR lagi band 5 dan RAD adalah band 4 nah kalau udah hijau nih warnanya berarti tandanya udah benar sudah lulus nih teman-teman tinggal kita run nah process run ini akan ada ini ya pemasukan pemilihan dari data yang mau disimpen nah jadi disimpen dimana nih datanya oke kita buat baru aja teman-teman kita buat folder baru oke ternyata lama itu ya teman-teman oke 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 kita tulis disini hasil oke nah kita masukkan di folder hasil nah itu langsung otomatis akan langsung melakukan prosesnya kita bisa tutup dulu dan ini adalah prosesnya oke biasanya memang memerlukan waktu jadi teman-teman bisa tunggu sebentar dulu ya sambil melakukan aktivitas lain juga bisa karena ini lumayan memakan waktu karena ini tuh aku pakenya langsung full citra jadi misalnya teman-teman udah punya lokasi kajiannya atau misalkan udah fix atau udah cropping dan segala macamnya boleh langsung langsung aja langsung ke band kalkulatornya aja karena kalau misalkan kayak gini pasti memerlukan waktu yang lama karena prosesnya juga emang lama ditambah kajian bulannya juga sangat besar oke mungkin ini sebentar lagi teman-teman nah sambil nunggu ini mungkin aku jelaskan sedikit ya teman-teman tentang NFVI dimana memang NFVI ini konsen atau berfokus itu kepada awalnya itu sumbernya sumbernya atau aktivitasnya itu memang masuk ke fotosintetis dari vegetasi nah dari NFVI ini itu dapat menunjukkan sebuah parameter antara lain itu mengenai biomas kemudian yang di dalam ini juga ada bedaunan yang hijau seperti itu kemudian juga dapat di klasifikasikan untuk pembagian vegetasi oke ini dia sudah muncul ya teman-teman ini benar-benar sangat besar ya teman-teman kita lanjut saja ke indeks selanjutnya teman-teman agar nanti terakhir baru kita bandingkan nah untuk yang SAVI ini agak berbeda nih teman-teman soalnya gak ada di function ya jadi fungsinnya jadi kita harus menulis algoritma sendiri tapi tenang aja aku udah coba ini ya coba tulis oke 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 disini jadi nanti kita tinggal masukin aja nih kita butuh tetap kita butuh band 5 near infrared kemudian band 4 trend kemudian band 5 lagi ya dan band 4 simple ya teman-teman cuman ini aja gitu algoritmen biasa kita awesome run kita pilih disini SAVI oke set ini prosesnya akan berlangsung ya teman-teman kita tunggu aja teman-teman untuk SAVI ini mungkin juga sangat ini ya teman-teman algoritma yang mungkin pengembangan dari NFVI gitu dari dari NFVI ada pengembangan lagi mengenai algoritmanya ini lebih menitibaratkan pada pengaruh ini ya tanah jadi pada lebih meningkatkan pada tingkat kanopinya begitu teman-teman jadi ini akan membutuhkan waktu juga seperti yang tadi aku udah bilang dimana aku langsung full citra jadi tidak melakukan cropping ataupun masai seperti itu ya teman-teman langsung kegilaik kajian tapi aku langsung full citra kayak gini aja ini ini benar-benar akan memakan waktu ya teman-teman untuk analisa lebih jauh mungkin dari kedua algoritma ini ataupun mau ditambah dengan SFVI ataupun indeks lainnya mungkin nanti juga akan ada penggabungan data itu bisa menggunakan PCI ini prosesnya mungkin sebentar lagi ya teman-teman kita tunggu aja oke nah ini ada disini ya di layers teman-teman bisa cek ada perbandingan dimana nilai NDPI terendah itu negatif 0,27 SFVI 0,41 itu kan berbeda tipis tapi mungkin dari sebuah pengembangan yang pendapatkan baru juga benar-benar mempengaruhi ya menurut aku pribadi dan kita mungkin agar lebih bukan agar lebih ini ya teman-teman kita bisa melakukan simbol simbol G yang lebih menarik karena kalau misalkan grey ini mungkin tidak cukup terlihat ya teman-teman kita lihat ada berapa oh banyak banget ya teman-teman ya pembagiannya oke kita bagi ke dalam 5 kelas aja dan kita pilih warna misalnya warna apa ya warna yang menarik mungkin ya teman-teman oh warna ini jauh oke jauh aja kali jauh untuk NDVI ini untuk safi ya kita menggunakan jauh oke ini dia kemudian untuk NDVI kita beri simbol juga biar tidak warna biar warnanya mungkin lebih ini sudah 5 kelas kita pilih 5 kelas kita bedakan warna teman-teman jangan hijau juga nanti kita sulit membedakan merah mungkin merah oke merah nah seperti yang tadi kita akan kewasan ke mangrove di kawasan ini itu adalah mangrove teman-teman karena pesisir utara itu daerah bakasi coba kita masuk ke sini teman-teman kita krup langsung ke daerah daerah langsung kita identifikasi dulu ya coba kita masuk ke ini aja teman-teman oke tapi bagus ya oke ternyata ada something follow oke ini untuk nfvi kita disini gak punya shp atau max layer untuk memotong jadi atau teman-teman punya teman-teman bisa masukkan dulu kemudian add di max layer tapi kalau disini oke berarti berarti pilihannya salah berarti reserba ekstern oke disini kita akan mencoba untuk memotong langsung wilayah kajiannya tanpa menggunakan shp mengenai wilayah kajiannya tapi teman-teman kembali lagi kalau misalnya teman-teman punya wilayah kajiannya langsung aja masukkan datanya gitu disitu tapi kalau dalam video ini kita fokuskan langsung misalnya kita pakai use canvas kita pakai use canvas salah ya nah ini udah parah ya tadi salah ya saya salah bicara teman-teman mungkin teman-teman karena saya juga masih baca mungkin banyak banyak yang mungkin lebih dari saya jadi saya masih baca teman-teman kita buangin lagi aja nah mungkin salah lagi masih teman-teman nah kita masuk ke clip raster by extend kemudian disini kita masuk ke clipping extends nya kita masuk ke tiga titik yang ada disini nah kita pilih disini use eh no no secret extend on canvas kita klik dan udah ada tanda panah ini kita pilih wilayah kajian dimana aku aku akan fokuskan seset di bagian oke aman kalau udah teman-teman bisa save di bagian clip save aja kali ya teman-teman nih tapi teman-teman juga bisa untuk save cuman di file gigi sini aja atau misalnya mau save to file buat simpen datanya gitu buat untuk aku sendiri aku milih save to file oke tadi dimana ya simpennya oke disini no no disini oke disini ya oke kita tutup disini di hasil teman-teman tadi oke seal kita tulis disini clip 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 oke clip apa ini save oke kita save kita run oke ini tidak akan memerlukan waktu yang cukup lama ya ini beberapa detik mungkin teman-teman seharusnya oke kita tunggu aja sampai outputnya keluar oke dan berhasil kita tutup aja close oke mana-mana ini mungkin ada ini lagi ya teman-teman karena dipotong jadi akan berbeda juga ya tidak ada semologi ataupun kelas warnanya gak apa-apa mungkin nanti kita ulangi lagi aja ya kita langsung ke NDVI ya teman-teman kita lakukan hal yang hal yang sama kita ke clip cluster by extend kemudian karena ini tadi sudah ada ya teman-teman sudah ada jadi kita bisa pakai yang maksudnya sudah ada contoh ataupun mulai kajian jadi kita ganti jadi clip raster by max layer kita bisa pilih disini ini line vi ini sulit sekali di klip klip ini dia oke kita bisa save juga save to file terus disini kita tulisnya clip and dvi oke save run hmm ini circle not found oke berarti ini kita gak bisa katanya teman-teman tapi pencariannya gak bisa jadi kayaknya ada kesalahan ya teman-teman apa save ini ya teman-teman oke coba kita ulangi atau kita bisa pakai ini mungkin ya by extend lagi secret is canvas oke bisa aman-aman ini kita di nvi kita coba aja teman-teman kita coba teman-teman maaf apabila emang masih banyak kekurangan ya nvi nvi apakah bisa wah bisa harusnya kita tunggu aja ya sepertinya berhasil harusnya berhasil teman-teman apakah tidak berhasil oh oke oke aku salah oke aku salah aku salah aku salah aku salah aku coba aja teman-teman misalnya dari berarti harusnya max layer harusnya misalnya tpd-nya tidak mau terlebih oke aku kemudian kemudian ya ada vi ay kalau lagi bisa called not course hmm not found oh ternyata aku masih tindakan salah ini masih benar ya harusnya kita coba lagi di audience ini miskan layar ternyata harusnya aku milih layar oke 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 aman aman jadi ini untuk motongnya berarti tinggal ke klik pressure by extend terus pilih oh ini juga salah 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 ini kita pilih untuk tadi pilihannya pakai use layout extend oke saya perlupa sekali ya teman teman oke kita ke emang tadi? selfie oke kita set true ini benar-benar harus terus clip nfi fix fix oke udah kita run ini pasti berhasil sama teman saya jamin ini pasti berhasil oke oke setelah itu kita hapus aja nih atau kita tidak usah ini kita di bawah oke tadi kita ini simbologia kita warnanya kita fokuskan 5 kelas ya 5 kelas ya biasanya bukan biasanya ini merujuk merujuk ke penelitian terdahulu ya teman grey not not grey sebabnya green selesai green oke sekarang aja di anivia ya yang green oke ini salah disini ada apa ini ini gak tau yang mana ya teman-teman ya hmm ternyata ini yang sini masih nyelak oke hampir saya terkaget-kaget oke kita simbologia juga yang saat ini kita pilih single band circle color nah untuk warnanya saya ganti menjadi blue untuk kelasnya juga kita samakan 5 tapi equal interval ini angkanya gak usah dirubah teman-teman ini benar-benar original nilainya gitu oke mungkin ini tanda panah apa hmm ini dia kita perbesar teman-teman nah ini dia nah ini dia ini dia mungkin kalau misalnya untuk kajian lebih lanjut nih karena saya sudah pernah melakukan penelitian juga mengenai mangrove di sitar kawasan ini gitu dan untuk misalnya sig ataupun jauh lebih lanjutnya teman-teman bisa menggunakan komposisi sitra yang ada 5 5 6 4 ya itu itu bisa melihat lebih jelas lebih jelas mana yang cara mangrove mana yang bukan tapi di sini kali ini saya hanya akan membandingkan dua indeks aja ini teman-teman lihat sampai sejauh itu dan ini untuk SFVI ya hasilnya seperti ini teman-teman coba kalau kita lebih perbesar lagi nah ini juga akan mengikut ini sebenarnya kalau secara visual memang tidak ini teman-teman tidak terlihat perbedaannya di mana tadi kalau misalkan NFVI itu lebih ke menunjukkan sisi dari fotosintris vegetasi jadi lebih ke penghijauannya aja lebih lihat biomas ataupun kehijauan di daunannya terus sapi pengembangannya nih dimana pengembangannya sampai ke kedak ke apa ya ke dalam-dalam itu atau pengembangannya lebih ke tanah atau latar belakang tanah gitu kecerahan kanopi juga tapi kalau service tidak terlihat untuk itu untuk itu disini teman-teman bisa menggunakan plugin lain atau tools lain bisa ataupun jika teman-teman punya data tambahan atau indeks tambahan yang membantu ini juga bisa tapi kalau misalkan secara visual seperti ini memang agak sulit ya teman-teman ini mungkin ada ini dan tasus ini bisa menggunakan PCA gitu jadi agar lebih memaksimalkan data menggabungkan data juga apakah nilainya menurun atau menaik apalagi jika memang tujuannya ada monitoring itu pasti harus menggunakan temporal jadi data-datanya harus lebih banyak gitu lebih tentang tahunnya mungkin dari tahun dari 2018 ke dari 2020 kemudian misalnya dari 2 tahun ke belakang juga bisa atau misalnya dari tahun 2010 ke 2020 gitu itu juga bisa tapi di nilai akhir atau setelah melakukan analisa ini teman-teman harus ada proses tambahan lainnya seperti PCA ataupun teman-teman ataupun teman-teman punya referensi lainnya gitu itu bisa itu bisa aja teman-teman kayak gitu ya mungkin dari saya cukup sampai disini kesimpulannya mungkin dari saya kedua indeks ini memang sangat bermanfaat berguna untuk mengoptimalkan dari indeks vegetasi salah satunya untuk kawasan mangrove yang warna hijau gelap itu merupakan tanaman mangrove ya teman-teman jadi secara visual bisa dikatakan tidak jauh berbeda tapi jika jika Terima kasih.